Imam tanpa bayangan jilid dua. Si anak muda itu menjerit keras, setelah loncat keluar dari selokan, ia segera lari secepat-cepatnya turun gunung. Napasnya mulai tersengkal-sengkal larinya jadi lebih lambat, memandang cahaya api nun jauh di puncak gunung, tanpa terasa air macu jatuh berlinang-linang. Banyak bukit serta selokan telap dilewati, namun ia masih terus lari, terus jalan menjauhkan diri dari gunung Tiam Cong. Suasana amat gelap, rembulan di angkasa lenyap tertut pempawan hitam, bahkan bintang pun lenyap tak berbekas. Guntur tiba-tiba menyambar dan membelah bumi diiringi suaranya yang keras, kilat berkilauan, angin berhembus makin kencang, hujam pun turun dengan derasnya membasahi permukaan bumi, seakan-akan air hujan tersebut hendak membersihkan noda darah yang telah mengotori jagad. Seluruh wajah, rambut serta pakaian pekin huwi basah kuyuk tersiram air hujan, begitu deras hujan yang turun membuat sepasang matanya hampir dua saja tak dapat dipentangkan. Kepalanya mulai pening, badannya limbung tak berbertenaga dan kakinya gentayangan lemas, tapi ia coba. Terus lari, lari, namun baru saja melangkah beberapa tindak, badannya gontai dan roboh ke atas tanah. Pingsan. Hujan semakin deras, namun matanya terasa tak sanggup dibuka kembali, ketegangan serta lelah semalam suntuk membuat si anak muda itu tak kuasa mempertahankan diri ia roboh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-dua ia tersentak oleh suara nyanyian yang amat merdu, begitu lembut dan halus suara itu membuat ia sadar kembali dari impiannya. Sepasang matanya perlahan-lahan dipentangkan, tampak bulu burung merah yang indah menghiasi sekujur tubuhnya, ia tertidur di atas loteng yang dibangun dari bambu. Bu iu burung merah ingatan ini berkelebat dalam benaknya, dengan rasa girang segera gumamnya. Aku tidak mati. Aku belum mati sebab orang mati tak akan bisa melihat bulu burung merah. Dengan cepat ia meroncat untuk bangun, tapi baru sedikit saja badannya bergerak mulutnya segera meringis kesakitan seluruh tulang serta persendiannya terasa linuh bagaikan retak. Namun akhir faya berhasil juga untuk bangun dan duduk di sisi pembaringan sebab nyanyian yang amai merdu tadi menimbulkan rasa ingin tahu dalam hatinya. Siapa yang sedang menyanyi begitu merdu suaranya? Perlahan-lahan perkin huwi bangun berdiri, tampak cahaya seng surya memancar masuk lewat jendela menyinari sepatunya yang penuh lumpur serta dua tapa kaki yang kotor. Ia jadi tertegun, pikirnya bukankah kemarin malam aku roboh tidak sadarkan diri di atas tanah berlumpur sekarang, aku kok berada di atas loteng yang indah? Sungguh aneh sekali, siapakah pemilik loteng ini apakah orang yang senang menyanyi itu? Dengan menahan rasa emu dan sakit pada seluruh badannya, selangkah demi selangkah si anak muda itu turun dan loteng berjalan menuju ke arah berasalnya suara nyanyian itu. Hutan yang rindang terbentang di depan mata, kuntum bunga yang segar dan menyiarkan bau wangi tersebar di mana-mana membuat suara terasa nyaman dan syahdu. Perkin huwi tarik napas dalam, ia berjalan menembusi kebun bunga titik hutan rindak dan terus maju ke depan. Ah 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 bukankah tempat ini ada di provinsi tiang hei si anak muda itu berseru tertahan. Puncak gunung nan hejau terbentang di depan mata, tinggi dan runcing menjulang. Ketengah angkasa, sebuah telaga dengan air yang jernih bagaikan membentang di tepi bukit, pemandangannya dan aate indah dan menawan hati. Seekor kijang kecil segera menarik perhatian perkin huwi, ia alihkan sinar matanya ke atas binatang kecil itu, perlahan-lahan di dekatinya binatang itu, namun kijang tadi segera mendusin akan bahaya yang mengancam dengan lincahnya ia lari masuk ke hutan. Perkin huwi tercengang, ia melangkah masuk ke butan disitulah suara nyanyian yang berkumandang merdu tadi tiba-tiba lenyap tak berbekas. Siaw hoa, siaw hoa, kau hendak kemana ayoh cepat kembali suara yang merdu itu tiba-tiba mengema. Di angkasa. Wah, bukankah suara ini suara dari yang menyanyi tadi pikir perkin huwi. Ranting dan daun bergoyang, dari balik hutan muncullah seorang gadis muda yang sangat cantik, ia membawa sebuah cangkul dari perak serta sebuah keranjang bambu berwarna hijau. OODW KZOO 2. Sungguh cantik gadis ini batin si anak muda itu dengan hati berdebar keras. Gadis itu mempunyai sepsang metu yang indah bagaikan bintang timur, hidung yang mancung, bibir yang kecil mungil serta biji matu yang gede. Baru saja ia berjalan keluar dari hutan segera berjumpa dengan perkin huwi yang sedang berdiri termagu2. Melihat sikap si anak muda itu, Teriaknya, hei, siapa suruh kau berjalan keluar? Petinhui menengok ke kanan ke kiri mencarikan orang yang sedang diajak bicara oleh gadis itu tak sesosok bayang ampun kelihatan Ia baru mengerti bahwa gadis manis tersebut sedang ajak dia berbicara, merah jengah selembar wajahnya O-o-o-o nona serunya sambil bongkokkan badan memberi hormat Rasa sakit tiba dua yang nyerang pinggangnya, pemuda itu menjerit dua jatuh terjengkang ke atas tanah Menyaksikan si anak muda itu roboh gadis manis itu tertawa cekikan, ia maju menghampiri dan berseru Apa itu nona atau bukan? Sudah kubilang kalau badanmu sedang keracunan dan seluruh badan lak bertenaga, kenapa kau tinggalkan loteng datang kemari? HMMM, enakan rasanya kalau jatuh terjengkang Nona, sejak kapan kau peringatkan diriku? Tanya seng pemuda sambil merangkak bangun Tadi pagi, waktu kau masih tidak sadarkan diri bukankah sudah kukatakan kepadamu? Pek in hui tertawa getir Kalau toh sudah mengerti kalau aku masih pingsan, dari mana bisa ku dengar perkataanmu? Mungkin nona ini rada dogol pikirnya Dalam pada itu gadis tadi sudah letakkan cangkulnya ke atas tanah dan mengambil setangkai daun berwarna merah dari keranjangnya Pagi tadi sewaktu aku sedang pergi mencari bahan obat, ku temui kau berbarirek di loteng bulu merahku Wah, bahkan kau sudah bikin kotor lo tengku Mula dua hatiku merasa tidak senang tapi setelah menjumpai hawa hitam di atas wajahmu Aku tabu kalau kau jatuh tidak sadarkan karena keracunan Maka aku pun cepat pergi carikan obat untuk memunahkan racun dalam tubuhmu Suaranya merdu tapi perkataannya cepat, seolah dua burung nuri yang berkicau di atas pohon pada pagi hari yang cerah Membuat pemuda kita jadi melongo dan termangu dua Aduh, sungguh merdu suaramu pujinya Eee, kenapa sih kau tegur sang gadis dengan alis berkerut kencang? Hei, dengarkan perkataanku masukkan daun ini ke dalam mulutmu Lalu kunyah hingga lumat dan segera telan ke dalam perut, kalau tidak kau telan Sebelum tengah hari nanti racun itu akan mulai bekerja di dalam tubuhmu dan kau bakal mati satu Kau suruh aku makan rumput, tanya perkin huwi tersipu-sipu Meledaklah gelak tertawa gadis manis iu begitu cantik darah tersebut terutama sepasang deketnya yang ada di pipi Aku tahu kalau kau bukan kerbau atau kambing, tentu saja aku tidak seneru kau makan rumput sambil tertawa Maksudku, kalau kau kunyah rumput merah itu ke dalam mulut, keadaannya jauh lebih manjur daripada dimasak dan diminum dengan air Nona, benarkah aku keracunan titik? HMM, kalau kau tidak percaya yaap sudahlah, syukur kalau kau cepat mati bibirnya yang kecil segera dicibirkan Nona, jangan marah-jangan marah Segera kau makan rumput ini Huuu siapa suruh kau makan rumput? Rumput itu adalah obat untuk memunahkan racun dalam tubuhmu Merah jengah sepasang wajah perkin huwi akhirnya dengan tersipu-sipu ia masukkan rumput tadi ke dalam mulut dan dikunyah dengan susah payah Akhirnya perkin huwi kehasil juga menelan rumput merah itu ke dalam perut melihat senyuman yang menghiasi bibir gadis itu dengan jengkel segera serunya Oh 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 pahit sekali Eh 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 kenapa kau menertawakan aku kiranya kau sedang menipu aku ya ah? Aku adalah anggota berguruan seratus racun, tidak nanti ku bohongi dirimu titik Perguruan seratus racun apakah kau anggota dari perguruan seratus racun tanya perkin huwi sangat terperanjat Gadis manis itu mengangguk benar dari mana kau pun tahu Mendadak ia saksikan air muka perkin huwi berubah jadi merah padam buru-buru serunya Cepat bongkokkan badanmu titik Perut si anak muda itu mulai mengerutkan berbunyi kerasa-rasa sakit yang sukar ditahan menyerang segenap isi perut Keringat sebesar kacang kedelai mengucekan keluar dengan derasnya sementara wajahnya berubah jadi merah padam Tiba-tiba ia pegang perutnya kencang-kencang dan muntahkan segumpal air berwarna kuning dari mulutnya Bau amis dan busuk segera tersebar di angkasa membuat yang mencium ikut merasakan perutnya mual Laksana kilat gadis itu sambar pergelangan angan si anak muda itu Dalam sekali ayun ia lempar tubuhnya masuk ke dalam telaga Begitu tercebur ke dalam air, rasa dingin yang luar biasa menyerang ke dalam iubuh Ia menggigil kedinginan titik Tapi pada saat itu juga ia rasakan aliran hawa panas bergerak dan lambungkan mesnyambar ke seluruh tubuh Membuat hawa dingin yang semula membekukan badan segera terusir lenyap Terdengar gadis muda itu tertawa cekikikan Kau jadi orang tidak jujur, maka kau harus rasakan sedikit kepahitan Tatkala menyaksikan tubuh Pek Inhui sebenarnya tenggelam sebentar lagi muncul di atas permukaan air Seolah-olah dia tak bisa berenang, buru dua tanyanya lagi Hei, bisakah kau berenang? Kau tak usah urusi diriku HMMM aku sengaja mau urusi dirimu, kau mau apa? Serentetan cahaya berkelebat membelah bumi, tahu-tahu gadis itu sudah lemparkan sebuah ikat pinggang ke tengah telaga Pek Inhui mesakan pandangannya jadi kabur, tahu-tahu tubuhnya sudah lepas dari telaga dan ditarik naik ke atas daratan Pada waktu itu seluruh badannya basah kuyuk, rambutnya kusut dan awut-awutan tidak karuan Dengan keadaan yang sangat mengenaskan ia melototi si anak gadis itu Hei, siapa namamu mendadak gadis itu menegar dengan sepasang alis berkerut? Buat apa kau tanyakan persoalan ini tuh Kasper Inhui dengan hati mendongkol Kenapa kau lempar diriku ke dalam air dingin? HMMM kau memang benar-benar manusia yang tidak tahu diri Tadi racun yang mengeram dalam tubuhmu baru saja membuyar keluar Seanidainya kau tidak bus rendam Dalam air maka hawa racun yang telah keluar tadi akan masuk kembali ke dalam tubuhmu lewat pori-pori di dalas kulit Jika sampai demikian keadaannya, bukankah usahaku selama hampir setengah jam untuk memetikkan rumput merah bagimu akan sia-sia belaka? Kiranya kau sedang menolong jiwaku Kalau begitu nona aku harus ucapkan banyak terima kasih kepada mu Tak usah kau berterima kasih kepadaku Jawab dulu pertanyaan yang telah kwajukan tadi Chai Hei bernama Pek Inhui Pek Inhui gumam gadis itu, ia menungak dan memandang awan di atas langit. Kau maksudkan awan yang melayang di tengah angkasa itu. Nona, kau suka benar bergurau, nama Chai Hei memang betul-betul Pek Inhui. Sungguh inilah namamu ia berpikir sebentar lalu ujarnya kembali. Eee, kenapa kau tidak menanyakan namaku? Oh, mas maaf bolehkah Chai Hei mengetahui? Nama besar Nona? Cis aku bernama Hei E. Syok Peng, Hei Pek Inhui. Coba kayakan bagus tidak namaku? Bagus, bagus. Nona punya nama yang sangat bagus dan indah didengar. Hei E. Syok Peng dialihkan ke atas wajah seng pemuda yang basah kuyuk. Kemudian ujarnya. Kau benar-benar seorang kutubuku, apakah kau tidak merasa tidak enak dengan baju basah kuyuk? Seperti itu titik Pek Inhui tertawa getir. Apa gunanya aku ribut bukankah di sini pun tak ada pakaian yang cocok bagiku? Hei E. Syok Peng berpikir sebentar, mendadak dengan perasaan tercengang ia menegur. Hei E. Apa sebabnya kau jatuh tidak sadarkan diri di depan loteng bambuku? Dingatkan kembali oleh gadis manis ini dalam benak Pek Inhui segera terbayang lagi peristiwa yang telah terjadi kemarin malam, di mana ia saksikan sendiri Gou Kiam Lemseng, ketua dari perguruan Buliang Tiong melakukan penjagalan manusia secara besar-besaran kemudian membakar gunung Tiam Chong, Lalu bagaimana ia dikejar hingga badan tersiksa dan akhirnya, atuh pingsan. Ia menghela napas panjang. Tempat manakah ini titik? Kau bukan orang provinsi Inlem, tempai ini adalah Tiam Hei, apakah kau tidak tabu? Hei sebenarnya kau datang dari mana? Aku datang dari gunung Tiam Chong titik. Kau berasal dari partai Tiam Chong seru Hei E. Syokpeng dengan metu, terbelalak Pek Inhui ingin anggukan kepala tapi setelah dipikir sejenak akhirnya menggeleng. Aku mengerti bahwa kau tidak pandai bersilat kata gadis itu. Hei apakah kau tidak ingin belajar silat titik? Tidak aku palm benci belajar silat titik. Mendadak ia rasakan badannya sangat tidak nyaman karena baju yang basah hampir merata semua di atas badannya, maka ia kebaskan pakaian yang basah itu. Oh aku lupa kalau pakaianmu basah, ayo cepat ikuti diriku. Gadis itu ambil kembali cangkul serta keranjang bambunya, lalu sambil melirik sekejap ketubuh pemuda tersebut katanya lagi. Bukan saja kau mirip seorang kutubuku, kau pun seorang manusia dungu, masa pakaian yang sudah basah pun tidak. Tahu bagaimana harus diganti, apalagi mau belajar silat. Huuu bodohnya benar-benar tak ketolongan lagi. Pek Inhui tidak memperdulikan ocehan gadis tersebut, dalam hati diam-diam pikirnya. Siapa bilang aku tak tahu kalau bajuku basah cuma aku merasa tidak enak kalau sampai telanjang dihadap awamu. HMMM, sedang mengenai belajar silat titik ayah yang memaksapun aku tidak sudi apalagi kau setiap manusia punya cia cita serta mendapat yang berbeda, siapa bilang aku aku seorang manusia dungu. Aku ingin membawa kau pergi ke suatu tempat yang terindah di kolong langit dan memperkenalkan dirimu dengan seorang manusia yang paling aneh di dalam jagad. Maukah kau ikuti diriku terdengar? Hei-e-sho peng bertanya. Aku tak bika ikuti dirimu, aku masih urusan penting yang harus dikerjakan hendak pergi ke gunung cingsia. Maukah kau melakukan sesuatu pekerjaan bagi diriku? Kembali terdengar gadis itu bertanya. Pek Inhoi angkat kepalanya ia merasakan sinar matu yang amat tajam dari gadis cantik, itu membuat jantungnya berdebar keras merasa hatinya tak bisa menampik permintaan darah secantik dan semanis itu. Maka ia mengangguk. Aku mau lakukan pekerjaan bagimu kalau begitu mari ikutlah aku pergi ke ladang harta di puncak gunung Pek Giyok Hang. Gudang harta di puncak Pek Giyok Hang rentetan cahaya matu yang aneh dan sukar dilukisan dengan kata-kata memancar keluar dari balik matu si anak muda kita. Perguruan Pek Tok Bun adalah milikmu. Betul afahku Hei-e-Ciong Lem adalah ketua dari perguruan seratus racun. Pek Inhoi tertegun, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia putar badan dan pergi. Hei, kau hendak kemana seru Hei-e-Ciong Peng melengap. Pek Inhoi tidak menggubris, ia pura-pura tidak mendengar dan meneruskan langkahnya berlalu dari situ. Pek Inhoi kau adalah seorang manusia atau bukan apa katamu mendengar makian tadi dengan gusar Pek. Inhoi berpaling, aku telah menyelamatkan jiwamu sedang kau pun sudah setuju untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagiku. Kenapa sekarang kau malah tinggal pergi? Sebagai seorang lelaki jantan, seorang lelaki sejati, apa pernah diucapkan keluar tak pernah diingkari kembali, apakah aku salah memakimu? Begitu cepat perkataan itu diutarakan buat Pek Inhoi berdiri menjublak, ia rasakan perkataan gadis manis itu bagaikan berpuluh-puluh batang pisau yang menusuk hatinya, membuat mulutnya membungkam tak sanggup mencucapkan sepatah kata pun. HMMM. Semula aku mengira kau adalah seorang manusia jujur. Kembali gadis itu mengomel siapa tahu kiranya kau adalah seorang manusia siaujin yang pandai mengingkari janji, tanpa berpaling lagi ia ambil keranjang obatnya dan berlalu dari situ. E. E. C. I. Nona He. E. Nona He. E. Tunggu sebentar cepat-cepat Pek Inhoi mengejar ke depan. Aku suka mengikuti dirimu pergi ke Puna A. Pek Giyok Hang. Sungguh tanda merk dagang He. E. Syokper berhenti dan memandang ke arahnya dengan sinar matu kegirangan. Kalau begitu ayo kita segera berangkat. Di tengah jalan, sewaktu gadis itu menyaksikan P. C. K. Inhoi bisa mengimbangi gerakan larinya dengan begitu ringan dan lincah dengan perasaan tercengang tegurnya, kau perah belajar ilmu silat tidak. Aku tidak suka belajar syayat, cuma saja karena seringnya aku ikut ayahku melakukan perjalanan maka gerakan kakiku dengan sendirinya jadi enteng dan ringan. Apakah ada yang tidak benar? Tidak ada. S. T. 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 Jangan bersuara lagi ayoh ikui dirik, tubuhnya segera berbelok ke kanan dan ke muka, gerak kau tubuhnya lincah dan menawan, ditambah pula parasnya cantik hal ini menambah keagungan gadis itu. Memandang lekukan badannya yang padat mendadak timbul suatu perasaan dalam hati Pek L. N. Hui, pikirnya. Belum pernah kutemui dadi secantik dan semenarik nona ini dan aku pun tak pernah bercakap dua dengan darah seayu itu sungguhaneh kenapa hatiku bisa begitu tertarik dengan dirinya? Sementara ia masih berpikir, mereka sudah melewati sebuah hutan dan masuk ke dalam sebuah selat sempit. Sekarang kita sedang melewati lorong raksasa di belakang gunung terdengar heyi syokpeng berkata sambil menoleh ke belakang. Didepan sana penuh dengan anggota guruan kami, maka aku tak dapat membawa kau naik ke puncak Pek Giokhang lewat situ, sebab daerah sekitar sana telah dijadikan daerah terlarang oleh ayahku. Lalu apa sebabnya kau membawa aku pergi ke sana? Karena aku hendak minta pertolonganmu untuk menolong seseorang. Mendengar jawaban itu Pak Inhui tertawa getir. Kau bukannya tidak tahu kalau aku sama sekali tidak senang akan ilmu silat mana mungkin aku bisa menolong orang lain? Jangan-jangan sebelum memasuki daerah terlarang dari perguruan seratus raca kalian, selembar J, waku sudah keburu melayang. Jangan khawatir justru karena kau tidak mengerti ilmu silat jiwa orang itu baru bisa ditolong. Kalau tidak, buat sepaku bawa dirimu nak ke atas gunung? Eeei. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ada seorang manusia aneh yang mempunyai ilmu silat sangat tinggi terkurung di atas sana. Ceritanya begini selama hidup orang itu malang melintang di dayam persilatan dengan andalikan huncue yang besar. Tak pernah ia temui tandingan, tetapi pada suatu hari ia telah berjumpa dengan ayahku. Orang itu tidak percaya dengan kepandayan menggunakan racun ayahku, maka bertarunglah dia dengan ayahku. Apakah mereka mempertaruhkan kepandayan racun dari ayahmu? Hecsyok pengmengangguk. Si huncue gede menganggap ilmu silatnya nomor wahid di kolong langit, maka ia bertarung bahwa ayahku tak bisa meracuninya. Siapa sangka dikala mereka berdua sedang bercakap-cakap itulah ayah sudah melepaskan racunnya membuat orang itu buru-buru menutup pernafasan dan berusaha mengusir racun tadi dari dalam tubuhnya. Ketika bercerita sampai di sana, sampailah kedua orang itu di depan sebuah gua, gadis itu langsung masuk ke dalam gua tadi dan serunya. Hei, hati-hati. Dengan sangat hati-hati Pek In Hui menerobos masuk ke dalam gua, ia temukan gua itu sangat lebar sebuah tangga batu menghubungkan mulut gua dengan ruang dalam. Oh batu ini langsung menghubungkan tempat ini dengan gudang harta kembali. Hei, hei, syok pengmenjelaskan, si huncue gede dikurung di sana dan hingga kini tak bisa keluar lagi. Berapa lama si huo chue gede di dalam gua tersebut? Haga kini sudah ada 17 tahun lebih. Apa 17 tahun sudah begitu lama seru Pek In Hui terkejut? Hei, hei, syok peng tersenyum. Ayahku sangat pintar, ia tahu bahwa kurungannya tak mungkin bisa mengurung huncue gede. Maka ia lantas bertaruh dengan dirinya, ia suruh orang itu menyanggupi untuk naik sendiri ke puna Apek, Giyok Hang. Kemudian pintu gua ditutup oleh ayah dengan delapan lembar sarang laba-laba beracun. Dia harus menunggu sampai pada itu hari ada seorang manusia yang tidak mengerti ilmu silat membukakan sarang laba itu baginya, saat itulah dia baru boleh bebas. Kalau begini keadaannya, bukankah sepanjang hidup ia tak bisa keluar lagi dari gua itu seru Pek In Hui setelah berpikir sejenak? Coba kau bayangkan, seandainya ayahmu tidak ingin ia lolos dari kurungannya mana sudi dia biarkan seorang manusia yang tak mengerti ilmu silat mendekat gudang hartanya? Dengan sinar matu kagum hee syok pengmelirik sekejap ke arah Pek In Hui. Sedikit pun tidak salah, justru dengan maksud itulah maka ayahku menjadikan puncak Pek Giyok Hang sebagai tempat terlarang, siapapun dilarang mendekati tempat itu. Lah merandek sejenak dan tambahnya sejak kecil aku telah bertemu dengan dia, selalu ingin melepaskan dirinya tapi aku tak berani berbuat demikian, sebab tak mungkin bagi orang yang mengerti ilmu silat untuk membebaskan dirinya. Kenapa tanya Pek R.N. Hosi tercengang? S.S.T.T. tanda seru tiba-tiba hee syok pengmeletakkan telunjuknya ke atas bibir, ia hembuskan napas dan bisiknya lirih jangan bicara lagi sekarang kita sudah tiba di puncak, hati-hati jangan sampai ketahuan ayahku. Ia turunkan cangkulnya lalu perlahan-lahan memanjat ke atas. Pek In Hui membuntuti dari belakang itu semuanya mereka harus lewati 70 buah lebih undakan batu untuk mencapai puncak lorong. Setibanya di atas hee syok peng mendorong sebuah pintu rahasia kemudian meloncat keluar tatkala dirasakan keadaan aman baru loncat, keluar dari lorong rahasia baru saja Pek L.N. Hosi ikut loncat keluar dari dalam lorong, segera terdengar suara bentakan keras berkumandang datang. Bangsat ajak kura-kura, siapa kau? Hei huncue gede, aku sahut hee syok peng sambil munculkan diri dari balik pintu batu. Haa ah ah, haa ah 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 cucu kura-kura, hei setan cilik kau berani membohongi aku? Terang-terangan aku tahu masih ada seorang keparat busuk di situ. Ayoh bilang siapa dia? Hei syok peng menoleh ke arah Pek L.N. Hwi dan menjulurkan lidahnya, kemudian samli perlihatkan muka setau ia tarik si anak muda itu untuk maju ke depan. Kena ditarik oleh tangan sang gadis yang halus teranpa terasa Pek L.N. Hwi ikut maju ke depan. Sebetulnya si manusia huncue gede itu baik atau orang jahat tanyanya kemudian. Sebelum hei syok peng sempat menjawab orang yang ada di dayam sudah meraung gusar. Kurang ajar. Siapa berani menuduh aku huno ee gede oe yang gong adalah telur busuk? Kurobek mulutnya yang kumal. HMMM. Aku yang bicara kau mau apa? Mendengar seruan si anak muda itu, air muka hei syok peng berubah hebat, buru-buru ia tarik tangan In Hwi dan diajak ngeloyor dari tempat itu. Siapa sangka pada saat itulah orang tadi tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mau lari kemawa? Ayo! Kembali gertaknya. Seketika itu juga Pat In Hwi merasakan sekujur badannya jadi kaku, diikuti munculnya serentaran tenaga penghisap yang luar biasa menyedot badannya membuat dia tanpa terasa terseret ke belakang. Pemuda itu jadi kaget, buru-buru ia meronta dengan segenap tenaga namun usahanya sia-sia belaka, bukan saja ia gagal untuk meloloskan diri dari pengaruh sedotan lawan, bahkan ia tertarik ke belakang makin cepat. Eeei hunewa egede apa yang hendak kau lakukan? Dia sama sekali tidak tahu akan ilmu silat teriak hee syokpeng dengan hati gelisah. Apa? Dia tidak mengerti ilmu silat. Bersamaan dengan terdengarnya teriakan itu, Pat In Hwi merasakan daya hisap yang membelenggu sekujur badannya lenyap sekeika itu juga, badannya jadi kendor dan tanpa bisa dicegah lagi ia mundur sempoyongan ke belakang lalu jatuh terjengkang di atas tanah, saking kerasnya ia terbanting kaki dan pinggangnya terasa nyeri sakit. Dengan penuh kegusaran ia mendengak tampak delapan lembar sarang laba-laba memancarkan sinar terpantek di depan pintu, di belakang sarang laba-laba tadi muncul sepasang sepatu berbulu kambing yang besar dan mengerikan. Dengan cepat ia loncat bangun, tapi tak kalah sinar matanya membentur dengan tubuh orang itu kembali ia dibikin terperanjat. Kiranya orang itu memakai kain mantel bulu kambing yang panjangnya mencapai cempat depa dengan baju rangkapan dari kulit kambing pula ditambah cambangnya yang lebat dan awut dua ar, sekilas pandang dapat dibilang dia tidak mirip manusia tapi lebih mirip dengan seekor kambing tua. Manusia aneh itu memiliki hidung gede yang mekar dan berwarna merah membarah serta sepasang mata yang sipit dan kecil sehingga bentuknya bukan saja tidak sesuai bahkan kelihatannya sangat aneh. Sebuah huncue gede sepanjang empat depa dengan luas keliling seperti lengan dicekal dalam genggaman, seraya tertawa terbahak-bahak seru orang itu. Hei cucu kura-kura, anak kurang ajar akhirnya kau datang juga. Kau kenal aku tanya pekin huwi melengat. Perlahan-lahan si hancue gede bangun dari pembaringannya, menghisap huncue-nya dalam-dalam lalu menyemburkan segumpal asap putih yang tebal dan bawa pedas ke atas wajah pek ln huwi hingga membuat si anak muda itu jadi gelagapan dan terbatuk-batuk. Keparat cilik, cucu kura-kura cuma semburan huncue saja kau tak kuat, rupamu benar-benar tak tahu akan ilmu silat bagus, bagus hei setan cilik yang pintar kali ini kau telah membantu diriku seru orang gong seraya busungkan perutnya yang buncit. Walaupun cahihat tidak tahu akan ilmu silat belum tentu aku sudi menolong kau untuk lolos dari kurungan gerutu pekin huwi sambil mengusap payah matanya. Sebab menolong manusia macam kau, sama artinya menuangkan bibit bencana bagi umat manusia. Plaak-aak dengan hati mendongkolo yang gong tepuk perutnya keras dua. Kentut nenekmu yang bau bangsat telur busuk belum pernah aku orang siow yang dimaki orang seperti ini hari, kamu memang telur busuk cilik yang memuakan. Huncuei gedenya diangkat lalu laksana titiran angin puyuh ia ayun senjatanya ke muka menghajar jalan darab bisu di tubuh pekin huwi, kemudian tangannya diayun dan diputar. Seketika itu juga badan si anak muda tak dikena dihantam sampai mencelat ke belakang sejauh empat depa dan jatuh terbanting di atas lantai keras. Hei! Huncuei gede, epa yang hendak kau lakukan teriak hee syokpeng dengan hati gemas. Hnim sialan kurang ajar belum pernah aku jumpai keparat cilik yang dungu dan bloon macam dia, cucu kura-kura berani benar dia maki aku HMMM kalau menuruti. Tapi aku pada masa lalu dari tadi nyawanya sudah ku cabut. Hei! Syokpeng tertawa geli. Masa sudah begitu tua, kau masih punya nyali untuk layani seorang bocah cilik, hu, sungguh tidak tahu malu kemudian dengan wajah serius, tambahnya. Aku membawa dia datang kemari untuk menolong dirimu kalau sampai kau bikin dia jongkol dan tak mau membukakan sarang laba-laba bagimu. Aku tidak tahu lo akan kulihat bagaimana caramu untuk berjalan keluar dari situ. Oh yang gong melegak, biji matanya berputar-putar dan akhirnya ia pentang mulut yang lebar tertawa terbahak-bahak. Haa! 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 Titik aku kan cuma ajak dia bergurau saja, cuma goyon begitu saja lantas dia marah sama aku. Cis, siapa kesudian melihat tampangmu cengar-cengir macam kuda meringis. Jengek Hei! Syokpeng sambil mencibirkan bibirnya. Ia maju menghampiri perkinhoi dan menariknya bagun dari atas tanah. Jangan guberis dia lagi, dia sedang pura dua edan. Hei, sahabat cilik, tadi aku cuma ajak kau guyon, tentu kau tidak marah sama aku bukan buru-buru Oh yang gong berteriak dengan hati gelisah. Menyaksikan jenggot Oh yang gong tiada hentinya bergetar ditambah pula wajahnya menunjukkan rasa sesal, hawa gusar dan rasa mendongkol dalam hati perkinhoi seketika itu juga lenyap tak berbekas, ia gelengkan kepalanya. Sudah, sudahlah, aku tak ingin banyak ribut dengan dirimu, kau tak boleh panggil aku dengan sebutan sahabat cilik aku bernama Pek Inhui. Bagus, bagus namamu Pek Inhui memang sangat bagus dan menarik titik. Seriaya berkata matanya melirik Hei! Syokpeng dan perlihatkan muka setan. Hei setan cilik yang pintar, hebat juga penglihatanmu. Cis kau si tua bangka yang tidak tahu diri, makin tua, makin menjadi. Saking malunya digoda, air muka gadis itu berubah jadi merah jengah, tak sanggup ia teruskan kata-katanya. Baik, baiklah anggap saja perkataanku sebagai kentut busuk yang baru dilepaskan tukas Oh yang gong cepat. Air muka Hei, Syokpeng berubah semakin merah, sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah ia tarik tangan Pek Inhui untuk diajak pergi dari situ. Ayuh kita pergi dari sini jangan pedulikan dia lagi biar dia terkurung seratus tahun lagi. Hei, jangan pergi dulu jangan pergi dulu Oh yang gong jadi cemas. Pek Inhui coba kau kesinilah, aku hendak menyampaikan sesuatu kepadamu titik. Si anak muda itu berhenti dan berpaling memandang seorang tua aneh itu. Pek Inhui inginkah kau belajar silat? Tanda tanya kalau mau, sekarang juga angkatlah aku sebagai gurumu. Terima kasih atas kebaikanmu, aku tidak ingin belajar silat. Apa kau tidak mau belajar silat goblok? Tolol. Dogol. Blon Hei secungguk cilik dengan memiliki ilmu silat, segala penjuru kolong langit bisa kau kunjungi, kenapa kau tidak mau menerima tawaranku? Pek Inhui tetap gelengkan kepalanya berulang-ulang kali. Wataku memang tidak suka belajar silat. Kalau kau tidak belajar silat, mana bisa mengimbangi kenakalan si setan cilik yang banyak itu bukankah kau bakal digoda dan dianiaya terus-menerus olehnya? Cis kembali Hei Esho Peng mendengu sambil cibirkan bibirnya yang kecil. Memang sudah jadi kenyataan bahwa gading tidak akan didapatkan di tubuh anjing. Huuuu, sialan. Oh yang gong garuk-garuk kepalanya sambil menyengir, lama sekali ia putar otak akhirnya ujarnya lagi, Pek Inhui, aku bisa menjadikan kau bagai manusia yang paling kosen di seluruh kolong langit dengan pandangan menjengit. Pek Inhui melirik sekejap ke arah Oh yang gong lalu jawabnya. Kalau kau sendiri adalah manusia omur wahid di kolong langit mengapa dirimu bisa dikurung orang di tempat ini? Apa maksudnya? Maknya, telur busuk, cucu kura-kura, kontan Oh yang gong mencak-mencak dan memaki kalang kabut. Hei, Giyong Lem si tua bangka jelek itu adalah manusia terkutuk yang rendah martabatnya. Titik Hei, Hun Chue Egede, kau berani memaki ayahku tukas hee syok pengnaik darah. Eee, 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 eee. Titik tadi aku memang sudah salah omong, aku lupa kalau ayahmu adalah orang paling-paling baik di dalam jagat orang yang paling mulia kolong langit maaf ya ah nona cilik ya hee, heee, heee, eee. Bicara sampai di situ orang tadi menghela nafas panjang, tambahnya, selama hidup aku cuma satu kali ini saja jatuh ke cundang di tangan orang lain, siapa suruh aku adu kepandaian melepaskan racun dengan rasul isahe giong yok lem kemari, serunya aku malah terkurung di dalam gua ini, neneknya aku benar-benar lagi sial. Tingkah laku Ouyang Gong yang lucu menggelikan itu seketika memancing gelap tertawa dari Pek L.N. Hui tak kuasa lagi pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Coba kau pikir kembali Ouyang Gong mengomel. Dengan kepandaian silat yang ku miliki masa tidak mampu untuk memutuskan kedelapan lembar sarang laba-laba itu, selama hidup aku paling mengutamakan pegang janji sekarang iku sudah terlanjur berjanji selamanya tak akanku sesali lagi. Begitu pula dengan peristiwa yang telah terjadi, karena aku suyah terlanjur berjanji bahwa seandainya bukan orang tak mengerti ilmu silat yang membantu aku membuka sarang laba-laba tersebut aku tidak akan keluar maka selama ini aku sabar terus menanti. Eeei, siapa tahu sekarang muncul kau yang tak tahu ilmu silat hendak bantu aku untuk memutuskan sarang laba-laba itu, sebagai rasa terima kasihku aku hendak mewariskan ilmu silatku kepadamu. Aaaaaii, tak taunya kau pun tak sudi menerima tawaranku ini. La menghela nafas panjang, kepalanya kembali digaruk-garuk, lama sekali si Huncu EGDO Ouyang Gong membungkam dalam seribu bahasa. Hei tiba-tiba ia berseru. Kau tak suka jadi muridku, bagaimana kalau anggap saja aku sebagai sahabatmu? Akan kuwariskan seluruh kepandayan silatku kepadamu. Titik bagaimana? Tentu kau mau bukan? Hei, hei, syok pengmendengus dingin. HMMM. Huncu EGDO siasat setanmu itu ku ketahui semua, kau hendak hadiahkan seluruh kepandayan silatmu kepadanya. Kau sendiri berubah jadi tak pandai ilmu silat, dalam keadaan begitu kau bisa putuskan sendiri sarang laba-laba itu agar tidak hutang budi sama orang lain. HMM jangan mimpi kau bisa berbuat begitu. Pek LN Hwi yang ikut mendengarkan pembicaraan itu segera tertawa getir. Aku memang betul-betul tidak ingin belajar ilmu silat. Ia merandek sejenak lalu tambahnya. Tapi aku suka membantu kau untuk memutuskan sarang laba-laba itu. Sungguh? Sungguhkah perkataanmu itu? Dengan sepasang metel, terbelalak besar roh yang gong berteriak kegirangan. Pek LN Hwi manggut dua, perlahan-lahan ia maju mendekati sarang laba-laba itu dan bersiap memutuskannya, namun dengan cepat perbuatannya itu dicegah oleh H.E. Syok Peng. Sambil mengerdipkan matanya ke arah pemuda itu, ujar Seng Gadis. Seandainya kau membantu dia untuk memutuskan sarang laba-laba itu, maka sekeluarnya dari kurungan dia pasti akan memusuhi perguruan seratus racun kami, jikalau di kemudian hari ayahku mencari kau untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini. Ini apa yang hendak kau laku kau perkin huwi kau tidak usah takut teriak oh yang gong sambil putar huncu egedenya sehingga menimbulkan deruan angin puyuh yang amat santar. Kalau rasul bisa si telur busuk tua itu berani cari gara dua dengan dirimu, maka si huncu egede akan hantam tubuhnya sehingga ia terkencing dua saking takutnya. Menyaksikan hei ee syok peng sedang melototi dirinya, kakek tua itu buru-buru julurkan lidahnya dan membungkam. Lama sekali ia berdiam diri akhirnya sambil putar sepasang biji matanya ia berkata. Hei pet in huwi, kalau kau suka memutuskan sarang laba-laba itu dan menolong aku lolos dari kurungan, setelah keluar dari tempat ini akan kululus kesentiga permintaanmu. Pet in hu tidak langsung menjawab, ia berpikir sebentar kemudian mengangguk. Baik ah kita tentukan dengan sepatah kata itu. Seriaya berkata pemuda itu maju selangkah ke depan, dalam sekejap mati ke delapan lembar sarang laba-laba tadi sudah dibetot sampai putus. Oh yang gong bersuit nyaring, tubuhnya laksana hembusan angin puyuh meluncur keluar dari dalam gua, diiringi huncu egedenya berputar kencang. Bangunan gua itu seketika hancur berantakan dan roboh ke atas tanah ia tertawa terbahak-bahak teriaknya. Akhirnya aku berhasil juga lolos dari kurungan, ini hari juga akanku hajar si anak bisa, si cucu bisa dari hee giyong lem si telur busuk tua itu. Badannya berkelebat, sambil mengempit tubuh pek in oe i bagaikan sambaran kilat loncat keluar dari gua dan lari ke arah puncak pek giyok hang. Waktu itu tengah bari sudah tiba seng surya memancarkan cahayanya dengan terang. Dari balik gua batu terdengar teriakan serta seruan hee shok peng berkumandang keluar, diikuti gadis itu muncul sambil berlari-lari. Tapi, pek in hui sudah dibawa oe i au gong loncat keluar dari gua terbut. Selama hampir 17 tahun lamanya oe yang gong terkurung di dayam gua, sedikit kebebasan pun tak ada. Kini setelah lolos dari kurungan, dengan amat girangnya ia tertawa terbahak-bahak dan lari ke sana kemari seperti orang gila. Sungguh cepat lari orang aneh itu, pek in hui yang dibawa lari merasakan pandangannya kabur, undak-undakan batu yang menghubungkan bawah bukit dengan mulut gua serasa berlalu dengan cepatnya, tekanan hawa udara yang menyambar tubuhnya membuat dia jadi sesak nafas. Mendadak si anak muda itu menyaksikan hee shok peng muncul dari balik gua dan segera terjun ke bawah bukit tanpa mengikuti undak-undakan batu itu. Hatinya jadi sangat terperanjat. Shok peng, kau jeritnya. Waktu itu Owoyanggong mengempit tubuh pek in hui dengan tangan kirinya dia sedang siap meloncat ke bawah, rontaan si anak muda itu secara tiba-tiba sangat mengejutkan hatinya, hampir-hampir saja cekalannya terlepas. Neneknya, cucu kura-kura, kau pingin cari mati, kontan makian kotor meluncur keluar dari mulut kakek itu. Lalu kepitannya diperkencang, huncui egede di tangan kanannya mendadak meluncur ke muka menghantam undakan batu tering. Di tengah percikan bunga api dengan meminjam tenaga pantulan tadi daya luncur badannya yang amat cepat seketika tertahan. Dalam pada itu pek in hui yang kena kempit Owoyanggong keras-keras, merasakan tulang badannya seakan-akan mau patah, segera teriaknya keras-keras. Aduh tulang badanku seakan-akan mau remuk kena jepitanmu yang keras eeei. Lepaskan aku, cepat satu epaskan aku. Bocah dungu, jangan ribut aku sudah mengerti apa yang sedang kau cemaskan. Dengan enteng dan sebat badan mereka berdua berputar satu lingkaran di tengah udara, lalu berjumpalitan dan akhirnya melayang turun ke atas permukaan tanah dengan enteng, begitu tiba di bawah pek in hui segera dilepaskan. Separuh badan si anak muda itu terasa hampir kaku, dengan langkah gentayangan ia mundur beberapa langkah ke belakang, lalu dengan hati cemas perhatiannya dialihkan ke atas puncak. Tampak tubuh heee syokpeng dengan ringannya sedang melayang turun ke bawah bajunya berkibar terhembus angin, begitu cantik dan menarik seakan-akan bida dari iang baru turun dari kayangan. Ouyanggong tertawa terbahak-bahak bajunya yang lebar dikebaskan ke atas, segulung angin pukulan yang lunak segera menghembus keluar, terasa panda ogan jadi kabur tahu dua hache syokpeng telah tiba di atas permukaan tanah. Budak cilik, sungguh besarnya limu teriak Ouyanggong sambil menyambar pergelangan gadis itu. Berani betul kau loncat turun dan tebing yang begitu tinggi bila kau tidak takut patah tulang kakimu HMMM kalau toh mau mengejar anak laki dua, masa nyawa seuderi pun tidak diurusi. Wajah hee syokpeng yang semula pucat bayis bagaikan mayat seketika berubah jat merah padam setelah kena dimaki oleh Ouyanggong, ia kebastangannya melepaskan diri dari cekalan manusia aneh itu, kemudian, serunya jengkel. Cis makin tua tambah makin menjadi, dasar tua-tua keladi, omongannya makin lama makin tidak keruan, hati-hati ku robek lidahmu itu. HMMM. Kau berani berbuat begitu terhadap lokohu. Heeh titik ceeh heeh seketika ini juga akan ku bawa bocah dungu tersebut pergi dari sini. Kau berani dengus hee syokpeng dengan wajah merah padam, sikapnya sangat aneh. Rupanya sikap aneh gadis itu menakutkan hati Ouyanggong, wajahnya langsung berubah jadi serius. Tidak berani, aku tidak akan berani-berani lagi serunya berulang-ulang kali. Menyaksikan tingkah laku Ouyanggong yang lucu serta teringat sikap lalisah yang diperlihatkannya tadi, dengan senyum malu hee syokpeng melirik sekejap ke arah Pek In Hui. Dalam pada itu si anak muda tadi sedang berdiri melongo sambil memperlihatkan gerak-gerak kedua orang itu, tatkala melihat hee syokpeng tersenyum malu sambil melirik ke arahnya, ia makin tertegun, matanya sampai terbelalak lebar dan mulutnya melongo. Eeei kenapa kau tegur sang gadis dengan cepat? Pek In Hui kaget, cepat-cepat ia melengos ke samping dengan muka merah jengah pada saat itu pula si anak muda ini menemukan adanya sesosok bayangan hitam laksana kilat melayang tiba. Wajahnya makin terperanjat, mulutnya membuka makin lebar belum sempat ia berteriak Ouyanggong sudah berkata, HMM di kolok langit tidak ada gadis yang punya muka begitu tebal macam kau, tidak aneh kalau si racun tua. Tanda petik, HMM, siuler asap, kau berani memaki putriku dengusan dingin berkumandang datang di susul munculnya seorang kakek tua di tempat itu. Neneknya cucu kura-kura titik hee racun tua, kebetulan sekali kestanganmu. Teriak Ouyanggong begitu berjumpa dengan kakek berbaju hitam itu, huncuenya langsung diayun ke tengah udara menghantam batok kepala orang itu. Racun tua sialan, coba rasakan dulu kempelangan huncue aku ini. Kakek tua berbaju hitam itu mendengus dingin, badannya berkisar ke samping sejauh empat depa, kedua jarinya diayun mendatar ke muka dan kriyit tanda seru. Ia hantam datangnya ancaman buncue itu. Ouyanggong mendesis rendah huncue gedenya mendadak ditekan ke bawah, laksana seekor ular berbisa senjata itu meletik ke muka lalu membabat kedua jari lawan. Kakek tua berbaju hitam itu tidak sedih dirinya termakan api dalam huncue tersebut, sambil mencaci maki buru-buru ia melengus ke samping. Ular asap sialan bajangan tua hatimu betul-betul amat keji. Di tengah bentakan keras, tangan kanannya berputar membentuk satu lingkaran busur lima jari tangan kirinya dipentang lebar lalu menghantam keluar dengan jarak ini burung merak mementang sayap. He.he.he.he.he.jurus burung merak mementang sayap yang amat indah. E.J.O. Ouyanggong sambil tertawa aneh. Coba kau lihat gerakan ular racun melepasku kentutku. Huncu E-nya digetarkan ke muka, serem tetan bayangan hitam segera menyapu udara seakan-akan menempel di atas telapak lawan ia bendung datangnya ancaman lima jari lawan